Apakah hasil pemeriksaan Yang dapat diperlukan Diagnosisnya dulu Ini soal saya Pria berusia 16 tahun Keluhan hidup tersumbat sejak 1 minggu yang lalu Bergantian kiri kanan Tergantung posisi Riwayat alerginya disantar Sudah jelas banget ini Apa teman-teman Tersumbat bergantian Oke siap Rimitis pasum motor Hasil pemeriksaan fisiknya apa teman-teman Yang tadi saya tuliskan Ciri kasnya Siap Betul Konkanya Konkanya berwarna merah Atau merah tua Kalau konka atrofi Tadi pada apa teman-teman Kalau konka atrofi Pada penyakit apa Kalau konkanya mengecil Sehingga terjadi anosmia Ya gak bisa mendaui Pada penyakit Apa ini Trinitis ozaina Sip Bentar ya Oke Lanjut nomor 11 ya Apakah tata laksana selanjutnya 20 tahun Diantar ke IDD Keluar darah dari hidung Habis berkelahi teman-teman Sudah dilakukan penanganan awal Memencet hidung selama perjalanan Apa ini kira-kira Diagnosisnya Gak mau kalau cuma epistaksis Gak mau Ah Epistaksis anterior Ya Karena dia kan trauma Ya tau Maka tata laksananya yang mana teman-teman ABCDE Iya Kalau ini karena sudah dipencet Boleh dipasang tampon Ya Ini ya teman-teman ya Membuktikan kalau algoritma Itu sangat diperhatikan di UKMPPD Ya Batch-nya dokter dulu Ini ya teman-teman ya Banyak salah ya Termasuk dokter dulu Algoritma untuk yang Apa ya Pas itu saya lupa Ah Algoritma untuk ini teman-teman Canker cervix Ya saya kebalik Makanya terus habis itu Wah Reman-reman ya Harusnya Kalau nggak salah itu Di Papsmear dulu Kalau nggak salah ya Jadi Papsmear karena nggak bisa Menggunakan asam cipak Gitu ya teman-teman ya Saya salah ya Saya menggunakannya asam cipak Reman-reman ya Pas itu Makanya Algoritma Algoritma dan Algoritma Ya Nomor dua Apakah diagnosis Yang sesuai Perempuan 28 tahun Datang keluan hidung Tersubat Sudah lama Dirasakan oleh pasien Hingga saat ini Semakin terasa Mengganggu Terdapat riwayat Keluar hidung Tersubat yang timbul Dan saat dilakukan Pemeriksaan Hati-hati Masa licin Bertangkai Masanya terlihat Menutupi Sebagian besar hidung Namun belum melewati Batas bola Yang mana Kalau masih Menutupi Sebagian besar Berarti Yang Stadium Iya Ini yang stadium apa Betul ya Bagus Stadium Tiga Karena dia masih Sebagian Kalau stadium Empat tadi Seluruh Seluruh Oke Nomor tiga Apakah diagnosis Yang tepat 18 tahun Peluhan tidak dapat Mencium bau Covid Belum tentu Indera penciuman Pasien normal Namun semakin lama Semakin berkurang Pada pemeriksaan fisik Didapatkan Lubangnya lapang Lendir dan kusta hijau Orang tua pasien Mengatakan juga Baunya busuk Tidak enak Kalau sama pasien Apa ini Diagnosisnya Oke Rinitis atrofikan Setuju semua Ini Rinitis atrofikan Itu et causa Apa sih Teman-teman Apa sih Et causanya Atau etiologinya Atrofikan itu Ah Iya Klebsiella Klebsiella Ozehina Makanya dia Nama lainnya adalah Rinitis oza Rinitis ozehina Sik Nomor 14 Diagnosis Kasus ini adalah 50 tahun Datang ke Pratek dokter Karena hidungnya Tersumbat 4 bulan yang lalu Mengatakan Sulit bernafas Terutama malam Pasien mengatakan Sudah menggunakan Obat hidung Selama 6 bulan terakhir Namun menurutnya Kurang bekerja Sejak 1 bulan terakhir ini Malah Semakin parah Pada pemeriksaan hidung Didapatkan Onkanya di premis Sekretnya kental Apa ini Iya Sangat mudah ya teman-teman Karena dia pakai Obat terus-menerus Tidak mempan Malah obatnya Pasti Rinitis Medicamentosa Oke Sik Nomor 15 Apakah Diagnosis Yang paling sesuai Nyonyawe Berusia 26 tahun Mengeluhkan Hidungnya Terusumbat Sejak 1 minggu yang lalu Mengaku Sudah mengalami Keluhan seperti ini Selama 1 tahun Belakangan Ingusnya kental Dan hijauan Yang terkadang Berbau tidak sedap Dari pemeriksaan fisik Posnasal drip Nyari tekan Titik kanan kiri Tes transiluminasinya Positif Ini kira-kira apa? Apakah Mungkin kalian terjebak juga Dengan Seperti Kelotos Silahkan Silahkan Apa ini Teman-teman Oke Rinocinositis Maksilaris Kronis Oh Enggak Yang akut Oke Karena 1 minggu katanya Oke Yang betul yang mana Teman-teman Meskipun ini 1 minggu Tapi Iya Keluhannya Sudah 1 tahun Belakangan Kalau sudah 1 tahun Belakangan Nah Ini yang Kronis Tapi jujur Dokter Kalau ini jawabannya Cuma Rinocinositis Maksilaris Kronis Kurang Mantap Sepertinya Ada yang Bisa Menyempurnakan Rinocinositis Maksilaris Kronis Apa? Kalian Biar bisa Tahu Terapinya Ad Causa Apakah Virus No Bakterial Ya Nah Kenapa kok Bakterial Karena Ingusnya Berwarna Dan Berbau Ya Oke Sip Nomor 16 Anak Usia 12 tahun Didatang Klinik Karena Nyari Di antara Kedua mata Dan Di antas hidung Pasien Juga Mengeluhkan Pilok Dengan Sekret Kental Kekuningan Hidungnya Juga Tersumbat Pada Pemeriksaan Didapatkan Nyeritekan Pada area Sekitar Mata Riwayat Demamnya Di sana Yang mana Ini kira-kira Ada yang mau Menjawab D Sinusitis Frontalis Apakah Semuanya Setuju Dengan Sinusitis Frontalis Oh Enggak Eh dokter Oke Yang E Oke Yang E Ada lagi Yang betul Yang etmoiditis Agot Kenapa Bukan Sinusitis Frontalis Bukan Bukan Masalah Transiluminasi No No Bukan Karena Apa Karena Nyerinya Tekannya Pada mana Teman-teman Sekitar Sekitar Mata Nyerinya Di sekitar Mata Makanya Lebih ke Etmoid Sinusnya Kalau Frontal Teman-teman Ya Pasti Di frontal Minimal Di glabela Dan Kas pada Sinusitis Frontalis Teman-teman Kalau Menunduk Dahinya Terasa sakit Karena Dia terisi Cairan Di situ Oke Gitu ya Makanya Jawabannya Yang Etmoiditis Sebelum Ketenggorokan Apakah Ada pertanyaan Terlebih Jauh Mungkin Ada yang Masih Belum Paham Silahkan Sejauh ini Bisa mengikuti Teman-teman Pestnya Konstan Atau Saya Tambah Lambat Tambah Cepat Oke Aman ya Oke Kita lanjut Nah Ketenggorokan Oke Kalau Tenggorokan Teman-teman Sebetulnya Ini Tapi dokter Tidak menyarankan Kalian Apa namanya Seperti ini Cuma Kalau dokter itu Dulu pada waktu UKMPPD Teman-teman Itu suka Kayak Apa ya Kayak Mengidentifikasi Soalnya itu Oh ini soal yang sering keluar Kayak gini Kayak gini Gitu ya Trendnya teman-teman Kalau untuk Tenggorokan itu Biasanya mengenai Tonsiloparinitis Yang keluar Ya makanya nanti Kita bahasanya Lebih banyak Itu adalah mengenai Tonsiloparinitis Ya Dan Tetap Dokter THD itu kan Sangat anatomis Tadi Ciri khas pada hidup Pada telinga Masing-masing itu Ada kriteria anatomis Gitu Sama seperti Tenggorokan Teman-teman Tonsilitis Yang akan kita belajar Di sini adalah Radang tonsil Yang termasuk Cincin Goldbeer Saja Cincin Goldbeer Itu apa aja Dokter Tonsila Faringel Atau tonsila Adenoid Tonsila Palatina Atau tonsila Pausial Tonsila lingualis Atau tonsila Sublingual Dan tonsila Tuba Eustadius Atau tonsila Lateral Di luar itu Tidak termasuk Tonsilitis Karena tidak termasuk Cincin Goldbeer Emangnya Tonsil selain Di cincin Goldbeer Ada lagi Dokter Orofaring Ada tonsil Retrofaring Ada tonsil Parafaring Ada tonsil Kalau misalnya Ada radang Pada tonsil Yang di retrofaring Orofaring Sama parafaring Namanya Apa dokter Farinitis Itu sebabnya Semua Ada Batas-batas Anatomis Karena dokter Tidak mau Kalau misalnya Disebut Oh bengkaknya Di retrofaring Kenapa Namanya tonsilitis Tidak boleh Tapi kan Dia bengkak Pada tonsil Retrofaring Emangnya Dia termasuk Cincin Goldbeer Tidak Faringitis Diagnosisnya Agak saklak Memang teman-teman Karena ada Anatomisnya Di situ Saya minta Buat kalian Terutama yang Mau ikut IP Cincin Goldbeer Ini dihafalkan Dua kali IP IP-nya saya Sama IP Setelah saya Itu keluar Makanya Entah kenapa Mungkin ada tren Soal itu ya teman-teman Cicin Goldbeer Itu pernah dikeluarkan Empat-empatnya Saya ulang Untuk yang terakhir Akut dan kronis Dari penyakit Hidung Dan telinga Didasarkan Waktu Sedangkan akut Dan kronis Dari penyakit Tenggorokan Didasarkan Tanda Dan gejelannya Maksudnya Ini teman-teman Bodo amat Sepuluh hari Dua minggu Satu tahun Sepuluh tahun Ya teman-teman Bahkan Terserahlah Yang penting Tandanya yang Dilibat Kalau akut Tandanya apa Detritus Viral Bakterial Ada semuanya Detritus Ya Contoh Viral Ini Tampak Detritus Yang semu Atau Detritus Tidak terlalu Tampak Warnanya Menyerupai Warna-warna Epitelmucosa Pada Tonsilnya Bakterial Yang Detritusnya Sangat-sangat Nampak Karena dia Menghasilkan Produktif Pesnya Polikular Yang bentuknya Seperti lingkaran Lakunaris Yang bentuknya Seperti aliran sungai Dan Ini Pseudomembran Ya teman-teman Yang pakai Disteri Yang bentuknya Seperti Selimut Menyelimuti Rongga Mulut Kalian Tapi Akut Selalu Didasarkan Pada Detritus Paham Ya Sedangkan Kalau Kronis Teman-teman Detritus Itu kan Sisa Makanan Lama-kelamaan Sisa Makanannya Berbetul Asam Ya Kalau Sudah Asam Epitelnya Tergerus Teman-teman Terkikis Lama-kelamaan Epitelnya Akan Digantikan Oleh Jaringan Fibrotic Nah Itu yang Dinamakan Kripto Kripto Yang melebar Dan Halitosis Atau Bau Mulut Adalah Tanda Dari Tonsilitis Kronis Paham Ya Kenapa Dokter Selalu Mengulang-ulang Biar Kalian Tidak Patokan Radam Sudah Dua Minggu Pasti Masih Akut Radam Sudah Satu Tahun Ini Berarti Dia Kronik Makanya Tidak Boleh Ini Teman-teman Gak boleh Dipukul Rata Semua Pakai Waktu Ya Ingat Tanda Sama Kejian Masih Dipanggil Ayah Mas Tarkan Berikutnya Maaf dokter Mike-nya Tolong Dimatikan dulu Sip Tolong Dimatikan dulu Maaf dok Screenshot Terima kasih Terima kasih Terima kasih Maaf Teman-teman Tidak Bisa Diiris Tergantung Di Terlanjur Di Coret Maaf Ya Kalau viral Sama Bakterial Apakah Tandanya Cuma Dari Detritus Bentuknya Seperti Apa Dokter Kalau Di UKMPTD Kayaknya Tidak Disebutin Bentuk Detritus Seperti Apa Maka Dari Itu Untuk Tonsilitis Viral Dan Bakterial Kita Punya Patokan Satu Lagi Yang Namanya Adalah Centor Score Secara Tidak Langsung Dengan Centor Score Kamu Bisa Menentukan Apakah Itu Viral Atau Bakterial Karena Dari Centor Score Kamu Bisa Menentukan Dikasih Antibiotik Atau Bigan Yang Pasti Kalau Dikasih Antibiotik Pasti Bakterial Centor Score Ada Lima Biteria Apakah Harus Menghafalkan Tidak Perlu Ingat Mnemonik Yang Deter Kasih Buk Tuti B Batuk U Usia K Kelenjar Getah Bening T U Kemperatur Dan Yang Terakhir Tentu Saja T I Tonsilitis Ada Lima Kriteria Berarti Skor Masimal Lima Yang Saya Mau Kasih Perhatian Adalah Batuk Ingat Absence Of Cuff Justru Yang Tidak Batuk Plus Satu Kalau Batuk Nul Ingat Absence Of Cuff Oke Warning Kalau Nilainya Lebih dari Sama Dengan Empat Berarti Wajib Antibiotik Kalau Nul Sampai Satu Saja Berarti Tidak Usah Antibiotik Kalau Dua Sampai Tiga Berarti Harus Dikultur Dulu Nanti Kulturnya Bagaimana Kalau Kulturnya Negatif Tidak Usah Antibiotik Kalau Kulturnya Positif Sensitif Berarti Wajib Antibiotik Oke Gitu Nah Sekarang Dokter Kalau Tonsilitis Itu Obatnya Apa Sama Lihat Penisilin Amoxicilin Apakah Ada Variasinya Tidak Ada Masalah Tonsilektominya Dokter Kalau Masalah Tonsilektomi Ini Kalau Tonsilektomi Jujur Kita Ada Dua Indikasi Yaitu Indikasi Absolut Dan Indikasi Relatif Mahir Maaf Ini Coretannya Memang Tidak Bisa Hidang Gitu Kalau Next Lagi Halo Almahir Oh Benar Cek Oke Mungkin Sinyalnya Hilang Ada Indikasi Yang Relatif Sama Absolut Kalau Yang Relatif Itu Biasanya Berkaitan Sama Gredging Tonsilitis Jadi Kalau Relatif Itu Biasanya Gredging Tonsil T3 Kebawah Jadi T3 T4 Seperti Itu Indikasi Yang Relatif Kalau Yang Absolut Dokter Kalau Yang Absolut Itu Adalah Berkaitan Dengan Ini Dua Kondisi Untuk Kondisi Kondisi Yang Dibawahnya Tidak 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 Signifikan Untuk UKMPBD Biasanya Untuk UKMPBD Fokusnya Mengenai Abscess Peritonsil Dan OSAS Atau Obstructive Sleep Abuse Syndrome Dua Ini Adalah Indikasi Absolut Dari Tonsil Tommy Kalau Indikasi Relatif Itu Gimana Dokter Berarti Gini Kamu Sudah Terapi Kamu Sudah Berikan Obat Maksimal Pake Antibiotik Pake Sintomatik Tidak Sembuh Berarti Ya Udah Tonsilektomi Asalkan Memenuhi T3 Sampai T4 Paham Itu Yang Maksud Relatif Kalau Absolut Bodho Amat Sama Kondisinya Bodho Amat Sama Riwayat Pengobatan Langsung Tembak Tonsilektomi Tidak Masalah Oke Faringitis Faringitis Yang akan Kita Bahas Itu Lebih Viral Dan Bakterial Jujur Ya Karena Kalau Fungal Gonore Itu Nanti Belajarnya Sama Dr. Natalia Yang Belajar Mengenai Infeksi Kalau Viral Sama Bakterial Membedakan Faringitis Cukup Sederen Ingat Bakterial Itu Kan Dia Ada Ket Ket Limphe Ya Teman-teman Kelenjar Limphe Makanya Dia Ada Pembesaran Kelenjar Getak Jadi Genopatinya Itu Kelihatan Sekali Ya Nah Kalau Viral Itu Biasanya Gejala Apa Tadi Gejala Awalnya Diikuti Rinitis Biasanya Ya Karena Seringkali Kalau Varenitis Terjadi Pada Anak-anak Kalau Anak-anak Pilek Seringkali Tidak Dikuarkan Ingusnya Ya Teman-teman Ya Malah Justu Apa Ditelan Nah Ditelan Itu Nanti Yang Akan Mengakibatkan Gejala Varenitis Yang Viral Kalau Yang Bakterial Ingat Ya Sama Limpa Deno Limpa Deno Oke Seharusnya Setelah Ini Kita Belajarnya Diphteri Tapi Dokter Memang Sengaja Menyempatkan Untuk Membahs Angina Plok Vincen Karena Dua Orang Ini Itu Dia Ini Teman-teman Sama Untuk Apa Namanya Keluhannya Jadi Mereka Sama-sama Punya Membran Kan Kalian Diphteri Yang Ada Pseudomembran Angina Plok Vincen Juga Ada Pseudomembran Bedanya Kalau Angina Plok Vincen Pseudomembran Yang Kalian Lepas Memang Tidak Berdarah Karena Dia Kumannya Kuman Anginanya Tidak Punya Toksin Kalau Diphteri Kalau Diphteri Ini Dia Kumannya Punya Toksin Hati-hati Di situ Makanya Dia Kalau Misalnya Kalian Lepas Dia akan Berdarah Sekarang Berikutnya Kalau Diphteri Ada ciri Kasian Lainnya Ada Diphteri Ada ciri Kasian Lain Kalau Diphteri Itu Biasanya Ciri Kasian Lain Adalah Ini Masalah Toksin Ingat Membedakan Diphteri Sama Angin Nato Bicet Tadi Kalau Diphteri Punya Toksin Toksin Saking Poten Saking Kuat Dia Akan Menimbulkan Komplikasi Yang Macem-macem Yaitu Berupa Myocarditis Ada Masalah Kelumpuhan Saluran Nafas Sampai Ke Ginzel Berupa Albumin Salah Satu Komplikasi Yang Paling Parah Dalam Diphteri Adalah Terjadinya Bunek Atau Lehernya Membesar Karena Kelenjang Putah Bunuhnya Sudah Terinfeksi Oleh Keman Diphteri Masing-masing Diphteri Juga Memiliki Tata Laksana Yang Berbeda Terutama Di Dalam Anti Diphteri Serum Yang Terbaru Itu Menggunakan Rentang Kusis Jadi Dia Ada Rentangnya Rp20.000 Sampai Rp40.000 Rp40.000 Sampai Rp60.000 Rp80.000 Sampai Rp100.000 Tapi Kalian juga Tidak boleh Lupa Untuk Mengingatkan Belajar Antibiotiknya Masalah Penicillin Dan Erythromisin Tolong Ingat-ingat Penicillin Itu Dia Rp50.000 Sampai Rp100.000 Unit Erythromisin Rp25.000 Sampai Rp50.000 Dan Tentu Menghafalkan Yang Antibiotic Seri Seri Kalau Kalian Sudah Dapat Materi Pasti Berkanya Dokter Kenapa Dosis Antibiotic Seri 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 Lama Tetap Dimasukkan Di PDF Medico Tadi Dokter Bilang Kalau Misalnya Terlalu Banyak Seperti Ini Buruk Malahan Kenapa Ada Selama Tetap Diajarkan Dokter Percaya Atau Tidak Agustus Dan November 2020 Soal Yang Keluar Itu Adalah Soal Diteri Yang Masih Menggunakan Ini Agustus Keluar Diteri Paring Saya Keluar Diteri Nasofaring Bayangin Dan Menggunakan Dosisnya ADS Itu Tidak Pakai Yang Terbaru Ini 2014 Ini Tahun 2000 Eh Kok 2000 1992 Teman Teman Makanya Entah Kenapa Dosis ADS Lama Itu Masih Dikuarkan Padahal Kita Sudah Yang Terbaru Ada Dokter Dosis ADS Terbaru Ada IT Keluar Yang Terbaru Tapi Entah Kenapa UKMPPD Kok Dua Periode Keluar Yang Lama Terus Makanya Kita Yang Masih Muda Kita Yang Nalah Kita Belajar Dua Baru Sama Lama Dokter Gitu Kalau Misalnya Itu Bisa Saya Minimalis Saya Minimaliskan Tapi Kalau Misalnya Memang Itu Harus Keluar Ya Sudah Lama Kita Ajarkan Aja Itu Alasan Kenapa Dosis ADS Lama Diajarkan Almahir Coba Saya Cetkan Soalnya Ini Agak terganggu Kalau Ada Cori Tanya Tengah 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 Tengah